Intro Selamat pagi memirsa, di tengah krisis kewibawaan yang akut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melalui survei penilaian integritas atau SPI periode 2023 mengungkapkan resiko korupsi di sektor pemerintahan masih sangat tinggi Ada 197 lembaga publik di level pusat dan daerah Yang masuk kategori sangat rentan, 221 lembaga masuk kategori rentan dan 129 masuk kategori waspada, sementara 82 lembaga dalam kategori waspada. Dengan total 629 lembaga publik yang disurvey dan hanya 82 yang masuk kategori terjaga, artinya hanya 13 persen lembaga yang masuk kategori berintegritas. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di sehari ini Jumat 19 Januari 2024 dengan tema mengembalikan energi melawan korupsi bersama saya Leonat Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga menyatakan pendapat Anda nanti melalui nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Yang Ade selamat pagi. Pagi Leo, sehat-sehat. Alhamdulillah. Hari ini ulang tahun media Indonesia ya? Iya, betul. Selamat ulang tahun. Semoga terus bisa menjadi referensi bangsa. Terima kasih, Leo. Baik. Tapi kita bukan bicarakan itu, kita akan bicarakan korupsi, energi melawan korupsi. Tepatnya sebelumnya kita lihat dulu Kang Ade dan pemirsa beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk hari ini. Kita kembali ucapkan selamat ulang tahun media Indonesia supaya tetap terus menjadi referensi bangsa. Kita tinggalkan berita itu, kita langsung ke editorial. Kalau tadi Kang Ade, media Indonesia punya energi terus untuk bertahan dan bukan hanya sekedar bertahan tapi mewarnai bangsa, editorial mengatakan bahwa kita harus mengembalikan energi melawan korupsi. Ini konteksnya apa? Lalu pertanyaannya, kita benar-benar masih mau melawan korupsi atau tidak sebetulnya? Ini memang luar biasa ya kondisi negara kita hari ini, berbagai ketimbangan-ketimbangan, berbagai problem dalam penegakan hukum, etik juga sangat-sangat rapuh. Dan terakhir temuan dari KPK, KPK melakukan survei penilaian integritas periode 2023, disini disebutkan ada 629 lembaga publik ya. Atau badan publik yang dibayai oleh APBN mulai dari pusat sampai daerah ditemukan hanya sebanyak 82 lembaga yang masuk kategori terjaga integritasnya. Artinya hanya 13% lembaga publik di Indonesia ini betul-betul memiliki integritas yang kuat. Sisanya sangat kategorinya adalah sangat rentan, kemudian rentan dan waspada. Nah ini menurut saya membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan di Indonesia sangat rapuh. Tata kelola pemerintahan di Indonesia sangat jauh dari bagaimana commitment pada good governance, pada akuntabilitas, pada transparansi dan pada partisipasi. Ini problem yang sangat serius. Nah ini juga saya kira bagaimana kita harus melakukan penguatan pada pemerintahan korupsi. Kita sudah sepakat bahwa di undang-undang korupsi disebutkan bahwa korupsi adalah musuh luar biasa, kejahatan luar biasa. Oleh karena itu penegakannya saya kira harus dari hulu sampai hilir. Bagaimana upaya-upaya pencegahan, bagaimana penguatan pada inspektorat, gimana inspektorat ini bekerja sebagai pengawas internal di kementerian dan lembaga. Tapi ini juga problem pengawas internal, ini seperti jeruk makan jeruk. Apakah benar mau tegas begitu ya mau memberantas ya. Pertanyaan besarnya ini Kang Ade, yang paling penting sebenarnya adalah kelembagaannya, sistemnya atau manusianya. Karena ada yang mengatakan the most important thing is the man behind the gun. Kalau kita ingat KPK dulu, itu kan kita sangat percaya dan juga memang sistemnya sangat ketat. Kalau saya pernah punya pengalaman mau tukaran kartu nama saja mereka tidak memberikan, karena katanya tidak punya. Pertanyaannya adalah apakah memang bangsa kita masih punya nilai moral yang mengatakan korupsi itu salah dan kita masih mau melawannya. Kita akan bahas itu ya Kang Ade. Dan ini adalah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 19 Januari 2024, mengembalikan energi melawan korupsi. Mengembalikan energi melawan korupsi. Di tengah krisis kewibawaan yang akut, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melalui Survei Penilaian Integritas atau SPI periode 2023 mengungkapkan risiko korupsi di sektor pemerintahan masih sangat tinggi. Sebanyak 197 lembaga publik di level pusat dan daerah masuk dalam kategori sangat rentan. 221 lembaga masuk kategori rentan. 129 masuk kategori waspada. Dan 82 lembaga dalam kategori waspada. Dengan total dari 629 lembaga publik yang disurvei dan hanya 82 yang masuk kategori terjaga, berarti hanya 13 persen lembaga yang masuk kategori berintegritas. Hal itu kemudian ditambah pada periode tersebut. KPK menetapkan 9 orang kepala kementerian dan daerah sebagai tersangka, termasuk 2 orang menteri atau wakil menteri, 1 orang gubernur, 5 orang bupati atau wali kota, dan 1 kepala lembaga. Walaupun demikian, hingga saat ini KPK belum mau mengungkapkan detail hasil SPI 2023 tersebut, termasuk perbandingan dengan tahun sebelumnya. Namun sebagai gambaran, berdasarkan data yang dirilis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, sebanyak 36,81 persen dana proyek strategis nasional atau PSN lari ke kantor aparat sipil negara atau ASN. Secara kasat mata, apa yang diungkapkan KPK terhadap perilaku korup lembaga publik di negara kita, tidak berbeda kenyataan yang dihadapi masyarakat saat ini. Walaupun publik menyaksikan banyaknya poster zona anti korupsi di gedung lembaga pemerintahan, korupsi sepertinya menjadi bagian melekat dari birokrasi yang sulit diberantas. Apalagi kemudian salah satu Menteri Senior di Kabinet Indonesia Maju atau KIM sempat mengeluarkan pernyataan yang mengecam operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang justru terkesan membiarkan praktek korup yang dilakukan aparat birokrasi. Hal ini semakin menunjukkan bahwa korupsi yang berdampak pada rendahnya kualitas layanan publik dan merugikan masyarakat semakin sulit ditangani. Yang semakin membuat miris, pola pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK selama beberapa tahun belakangan ini seperti jalan di tempat atau bahkan, bisa dikatakan mengalami kemunduran. Jargon KPK bahwa lembaga ini mengutamakan pencegahan ketimbang penindakan ternyata tidak mengurangi hasrat para koruptor untuk melakukan tindakan tercelah tersebut. Apalagi belakangan, KPK mendapat sorotan publik karena cenderung melakukan tebang pilih dalam penindakan korupsi di tanah air. Belum lagi kemudian muncul berbagai tuduhan pelanggaran pidana dan etika yang terjadi di KPK yang menimpa pegawai dan pimpinannya yang semakin meruntuhkan kepercayaan publik. Kondisi ini semakin diperparah ketika Presiden Joko Widodo menyetujui revisi Undang-Undang KPK yang membuat lembaga ini berada di bawah kekuasaan Presiden. Akibatnya, masyarakat sipil dan aktivis antiraswa seperti semakin kehilangan harapan melihat situasi pemberantasan korupsi di negara ini. Karena itu, ketika Capres Anies Baswedan dan Capres Ganjar Pranowo menyebutkan bakal mengembalikan murwah lembaga antiraswa itu dengan membuatnya kembali menjadi independen, publik masih mempunyai harapan baru. Apalagi selama beberapa waktu belakangan, publik menyaksikan perilaku pimpinan KPK seperti menjadi alat politik untuk mengebuk lawan politik penguasa. Dengan membuat KPK lebih independen, lembaga ini tentu bisa lebih bebas untuk menindak siapapun tersangka koruptor tanpa pandang bulu. Termasuk tanpa harus berpikir panjang apakah yang mesti ditekuk itu elit penguasa maupun kawan atau saudaranya. Publik tentu ingin KPK kembali bertaji dan menjadi lembaga yang ditakuti seluruh koruptor maupun calon koruptor yang ada di republik ini. Termasuk para birokrat korup yang saat ini berkeliaran di lembaga publik yang disurvei KPK tersebut. KPK memang berhak menyebut hanya 13% lembaga pemerintah yang andal dari kodaan korupsi. Tapi jangan-jangan KPK tidak termasuk di dalamnya. Hmm... Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia. Pemirsa dan Kang Ade kita akan bertanya dulu sebelum kita lanjutkan diskusi kita. Saat ini kita sudah tersambung lewat seluruh telepon dengan peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Diki Anandia. Mas Diki selamat pagi. Selamat pagi Mas Leonard. Ya, Mas Diki hasil dari survei penilaian integritas yang dilakukan KPK tahun 2023. Kalau untuk saya sih terus terang tidak terlalu kaget ya. Malah sama sekali tidak. Karena kalau kita dengan mudah saja berpergian ke beberapa lembaga itu udah biasa itu salam tempel begitu ya. Supaya proses berjalan dengan baik, dengan cepat. Nah pertanyaannya adalah kalau kita mau mengembalikan energi kita melawan korupsi, apakah ICW melihat bangsa Indonesia itu termasuk Mas Diki dan juga saya, memang masih menganggap korupsi itu harus dilawan, kita mau melawannya, atau memang kita menganggap itu adalah bagian dari budaya Indonesia. Bagaimana Mas Diki? Ya, sebetulnya kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Leonard, dalam konteks korupsi di Indonesia itu merupakan, sudah akan seperti keseharian kita yang kemudian kita harus lawan bersama begitu ya. Dan pertama Mas Leonak, untuk menanggapi terkait dengan turse penilaian integritas yang dikeluarkan oleh KPK beberapa waktu lalu, kami kira itu seharusnya menjadi alarm bagi kepala pemerintahan, dalam hal ini Presiden, dan menjadi pertanda atas indikasi kegagalan pemerintah dalam mengorkestrasi upaya pencegahan korupsi dan tata kolak good governance mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah. Karena angkanya sendiri sangat mengkhawatirkan begitu ya, yaitu hanya 13 persen lembaga publik yang berintegritas. Atau kalau kita rindisi lebih lanjut, ada sebanyak 197 lembaga yang masuk kategori sangat rentan korupsi, dan 221 lembaga yang masuk kategori rentan dari 640 lembaga yang disurvei. Walaupun ini bukan satu hal yang cukup mengejutkan, saya sepakat dengan Mas Leonard, karena survei penilaian integritas ini cukup sering dilakukan oleh KPK. Tapi saya ingin mengorosi bahwa hasil survei ini kemudian berkelindan dengan statistik penindakan KPK, di mana sejak KPK berdiri sampai pada tahun 2023, tercatat bahwa ASN mulai dari S1 sampai S1 mencatatkan angka paling tinggi, yaitu sebanyak 363 orang sebagai jabatan paling banyak terjerat sebagai korupsi. Ini tentu kita belum bicara dari kepalanya begitu ya, kepala lembaga, pemerintahan, gubernur, bupati, dan wali korban. Mas Diki, kalau kita bicara melawan korupsi, kalau saya analogikan sebagai perang, harusnya kan ujung tombaknya adalah KPK ya. Kenapa KPK dibentuk juga? Karena pada saat dibentuk itu, kan kita melihat bahwa lembaga penegak hukum tidak efektif untuk melawan korupsi. Tapi, kalau kita melihat kondisi KPK terakhir, bahkan mantan ketuanya pun diduga melakukan pemerasan salah satu bentuk korupsi, pertanyaan besarnya adalah, apakah kita bisa mengembalikan ujung tombak KPK ini menjadi tajam betul-betul dengan kondisi sekarang komisioner yang ada, mungkin juga ada dua orang yang katanya menghadapi tuduhan pelanggaran etik juga, atau memang kita sendiri yang harus melawannya, bukan mengandalkan KPK atau yang lain? Bagaimana Mas Diki? Ya, tentu kalau kita bicara soal efektifitas, apa namanya, penegakan anti korupsi begitu ya, penegakan hukum, anti korupsi, tentu kita bicara dari tiga hal, tiga aspek dari substansi hukum, struktur hukum, dan juga budaya hukumnya. Tentu dari segi substansi hukum, kita punya serangkaian peraturan perundang-undangan yang perlu terhadap pemberantasan korupsi. Tapi tentu itu belum cukup dan masih punya banyak datatan. Nah, dari segi struktur hukum, saya tadi menggarisbawahi apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Mas Leonat, bahwa KPK yang seharusnya menjadi ujung tombak dan garda terdepan pemberantasan korupsi, justru kalau kita lihat kondisinya sekarang cukup mengkhawatirkan. Bahkan saya bisa bilang bahwa integritas KPK sekarang sudah masuk dalam comberan gitu ya. Kenapa? Karena tadi disampaikan oleh Mas Leonat, kutub pimpinan tertingginya pun itu menjadi tersangka kasus korupsi. Dan belakangan waktu terakhir ada dua pimpinan KPK yang juga melanggar pelanggaran kode etik, dan 93 pegawai KPK juga melakukan kumutan biar. Ini kan menjadi satu hal yang sangat ironis. Tapi pertanyaannya bagaimana kemudian kita bisa mengembalikan ujung tombak KPK ini? Karena kita masih meyakini bahwa KPK sendiri itu masih diperlukan dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Inilah yang kemudian menjadi penting peran kepala negara untuk mengembalikan independensi KPK dengan melakukan revisi undang-undang KPK kembali dan mengembalikan independensinya. Saya kira itu yang menjadi satu hal yang penting. Oke. Mas Miki, ini pertanyaan terakhir ya. Revisi undang-undang artinya dikembalikan fungsi kedudukan KPK ke lembaga independen tidak di bawah eksekutif? Atau seperti apa? Ini pertanyaan terakhir saya singkat saja silahkan Mas. Iya, sebetulnya kalau kita lihat Mas Leonard, Indonesia sendiri itu sudah merasifikasi United Nations Conventions against Kerajaan. Di mana kita menjadi salah satu pesertanya dan dalam konvensi BBB tersebut digariskan bahwa setiap negara peserta itu harus memiliki lembaga yang independen untuk memberantas korupsi. Kalau kita lihat dari revisi undang-undang nomor 19 tahun 2019 sendiri itu mengisyaratkan bahwa Indonesia tidak komplai terhadap konvensi PBB yang diikutinya. Sehingga menjadi penting untuk kita mengembalikan marwah KPK dengan harus dikembalikan ya, sebagai lembaga independen. Karena kewenangan di mana KPK itu merupakan gawahan dari eksekutif begitu tinggi, dia harus disarik keluar dari eksekutif. Saya kira itu. Baik, terima kasih peneliti ICW Diki Anandia sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Diki. Selamat pagi Mas Leonard, terima kasih. Kang Ade, kalau kemudian KPK masih tetap dalam kedudukannya seperti sekarang, jadi di dalam rumput eksekutif, efektif tidak itu kemudian untuk melawan korupsi? Ya, susah ya. Kita harapkan ya. Jadi kita harus kembali kepada era seperti dulu di mana KPK betul-betul independen. Kan kekhawatiran dari bagaimana KPK ini, katakanlah menyimpang, itu kan yang menjadi dasar pemikirannya sih, kemudian direvisi. Kan sebenarnya koreksi atas penegakan hukum KPK ini kan di pengadilan. Artinya ketika katakanlah penegakan hukum KPK-nya, katakanlah compang-camping, katakanlah tidak memenuhi kaedah, kan itu bisa dipatahkan di pengadilan. Jadi koreksi penegakan hukum itu adanya di pengadilan, bukan secara politik kemudian diubah. Nah ini saya kira harus kita kembalikan kepada semangat ya. Bagaimana pentingnya Presiden itu menjadi panglima tertinggi penegakan hukum, penegakan anti korupsi, pemberasahan korupsi. Karena korupsi adalah kejahatan luar biasa. Artinya ketika kejahatan luar biasa, maka panglima tertingginya adalah Presiden. Nah oleh karena itu, ketika kita nyatakan bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa, maka langkah-langkah penegakan hukum itu harus luar biasa. Jadi dengan semangat itulah saya kira harus kita kembalikan. Nah kemudian yang kedua, selain kelembagaan harus kuat, juga unsur main behind the gunnya ini yang tadi Leo sampaikan. Betul, saya kira setuju. Jadi sebuah lembaga ini akan kuat kalau diisi orang-orang yang berintegritas. KPK yang hari ini bermasalah, ketua KPKnya tersangka, 93 insan pegawai KPKnya, pegawai KPKnya, diduga terlibat, pungli, totalnya 6 miliar. Untuk nge-charge aja 300 ribu itu, penghuni rutan itu di-charge. Ini menurut saya sih udah betul-betul banal ini penegakan korupsi ini. Jadi, unsur orangnya sangat penting. Jadi ini dimulai saya kira dari bagaimana rekrutmen mereka, rekrutmen para calon komisioner ini harus benar juga. Ini kan orang-orang yang bermasalah di KPK, para komisionernya ini, ini kan memang bermasalah sejak di pansel. Jadi sudah banyak laporan-laporan yang masuk ke pansel bahwa si A, si B, si B, ini bermasalah. Sudah ada catatannya. Tapi diteruskan saja. Tapi diteruskan saja, kemudian lolos menjadi pimpinan KPK. Nah ini menurut saya penegakan hukum-hukum tidak hanya secara kelembagaan, tapi juga orang-orangnya, juga undang-undangnya. Seperti itu, Leo. Kalau kita lihat di dalam acara paku integritas, kalau tidak salah ya, namanya yang dilakukan oleh KPK beberapa waktu yang lalu, ketika Capres datang dan menyatakan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi, itu apakah memang kita sudah melihat ada arah yang benar-benar mau mengembalikan posisi atau kedudukan KPK ini? Menjadi benar-benar lembaga independen yang tidak di bawah rumpun eksekutif? Kalau saya lihat dari adu gagasan ya, jadi penyampaian bagaimana komitmen pemberantasan korupsi dari 01, 02, 03 di KPK kemarin, itu yang konkret ingin mengembalikan merwah KPK, ingin mengembalikan jati diri KPK sebagai lembaga independen yang kuat, itu adalah 01. Jelas. Akan merepesi kembali undang-undang KPK yang hari ini berlaku. Nah ini langkah yang saya kira sangat-sangat konkret, Leo. Nah, tapi juga saya kira ada problem juga di situ. Bagaimana kita melihat di pemerintahan, kemudian juga para pemimpin juga, ini belum satu visi mengenai pemberantasan korupsi. Contoh adalah ketika di KPK kemarin, Paslon 02 Capres, Prabowo Subianto mengatakan bahwa untuk memerantasan korupsi perlu dilakukan adalah menaikkan gaji pejabat. Khususnya pejabat-pejabat yang mungkin dia memiliki proyek yang tinggi. Ini menurut saya salah kaprah, Leo. Kenapa itu? Ini menurut saya penyesatan. Karena kalau kita lihat pemberantasan problem korupsi di Indonesia, itu karena korupsi by greed. Korupsi karena keserakahan. Ketamakan ya? Karena ketamakan, bukan karena kata-kata lapar. Bukan karena kurang uang untuk kebutuhan. Jadi korupsi di Indonesia ini terjadi, kalau kita lihat dari hasil penelitian ICW dan beberapa fakta yang disampaikan oleh KPK ini jelas, yang melakukan korupsi ini adalah level-level atas. Ternyata ya? Betul. Level-level atas ternyata orang yang berpengaruh. Mereka dagang-dagang pengaruh di situ, transaksi dan sebagainya. Orang-orang yang memang sudah kelebihan uangnya itu kan? Ya, secara ekonomi sudah mencukupi, tapi mereka terus semakin menumpuh kekayaan. Jadi problem korupsi di Indonesia bukan karena kekurangan gaji, terutama para pejabatnya, tapi karena memang komitmen pemberantasan korupsi tidak ada. Seperti itu. Selain juga sistem, saya kira sistem pencegahan harus betul-betul dilakukan. Saya berpikir bahwa sebaiknya inspektorat di kementerian dan lembaga ini, ini langsung terhubungi dengan KPK, bukan dengan menteri. Kan tidak mungkin saja menteri yang menggaji, menteri yang memberikan esat. Masa inspektorat mengoreksi menteri? Ini kan juga, ini problem juga. Karena menganggap inspektorat adalah menterinya biasanya. Menteri. Dan beberapa inspektorat jenderal ini, ini adalah kawan-kawan menteri semua gitu loh. Nah ini menurut saya problem juga. Dari hukus sampai hilir, Indonesia ini memang mengalami kekacauan dalam pemberantasan korupsi. Ya. Pertanyaan yang menggelitik adalah, apakah kemudian untuk melawan korupsi dengan energi yang sudah dikembalikan, Kang Ade, kita harus menunggu pemerintahan baru nanti Oktober tahun ini? Atau memang itu sebenarnya harus dilakukan juga oleh pemerintahan sekarang? Tapi kita harus sudah dahulu dan pemerintah tetaplah bersama kami, editorial Medi Indonesia segera kembali. Terima kasih. Terima kasih. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Medi Indonesia, Pemirsa dan Kang Ade sebelum kita lanjutkan diskusi kita, kita juga mau mendengarkan pendapat dari Pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Jambi, ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leo dan Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengambilkan energi melawan korupsi. Ini sesuatu yang sangat membanggakan bagi rakyat dibicarakan di media seperti ini. Banggaan rakyat itu sudah tidak sanggup lagi mendengar isu korupsi itu dari ujung paling atas itu sampai ke akar rumput di bawah itu, Pak Leo. Saya hanya bergumam-gumam saja di mulut dan di hati mengatakan pada istri saya, kok seperti ini negara ini, korupsi di mana-mana, setiap siku, setiap samping, urusan ke kantor manapun, Pak Leo. Maka itu saatnya lah rakyat untuk pemilu nanti tidak memilih pemimpin yang bersinggungan dengan pemimpin sekarang. Kita harus buat energi baru, semangat baru, tunjukkan di negeri ini rakyat punya hak untuk memilih pemimpin yang tidak bersinggungan, yang tidak peduli dengan korupsi dan segala macamnya. IPM kita rendah, rumah sakit kita semeraut, sangat-sangat memilukan pemerintahan yang sekarang ini. Maka itu, hei rakyat Indonesia, bangun pilih pemimpin yang punya energi baru dan membangun negara ini lebih baik. Kita ini kaya, ada di mana-mana. Kami di Jambi, Pak Leo, saya sampaikan hari ini, teraniahnya oleh Batu Bahra. Darah 270 kilo saja ditempuh dalam 12 jam, tidak masuk akal itu. Bayangkan, itu kami tersiksa sekali. Satupun anggota DPR tidak pernah bicara soal itu. Terima kasih Metro membicarakan ini, semoga rakyat Indonesia bangun, jangan tidur. Pilih pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadhan di Jambi untuk pendapatan Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Ramadhan ada pemirsa Metro TV di Curup Bengkulu, Pak Eduard. Pak Eduard, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Eduard. Selamat pagi, Pak Eduard. Silahkan, Pak. Dengan kasus terungkapnya bahwa 93 karyawan KPK yang mengambil pungutan liar di rutan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Ini sangat memperhatikan kita. Seperti kata Bung Ade tadi, ini sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi karena didirikan badan Erhok karena tidak percaya dengan institusi intensif negara hukum lainnya. Sehingga didirikan KPK. Tapi sayangnya terakhir, Pilih Bahuri, Sinta Uli, apa itu, itu melakukan hal-hal yang tercelah sebagai seorang manusia setengah dewa. Nah, itu korupsi itu harusnya manusia setengah dewa yang sudah selesai pada dirinya. Nah, ini apa masalah kita harus menyelesaikannya dari akar permasalahan. Mungkin rekrutmennya yang nggak benar. Maksudnya dilihat track record. Track recordnya bagaimana orang ini selama dia berkarir di instansi-instansi yang sebelumnya. Nah, saya nggak tahu ini kenapa bisa terpilih. Yang kedua, memang niat korupsi itu sudah ternyat dari awal. Contohnya, kenapa tidak berani membuat undang-undang tentang perabasa masyarakat, undang-undang yang tentang penegasan-penegasan tentang penindakan korupsi. Kita sadar betul, koruptor itu tidak takut mati, sering diungkapkan. Mereka takut miskin, ya miskin kan aja. Sebagai pekerjaan. Nah, yang saya sesalkan, badan-badan yang seharusnya mengawasi ini, seperti inspektorat. Nah, ini kalau di daerah. Inspektorat itu di bawah kepala daerah. Ya, gimana dia mau berbuat? Ya, itu BPK yang kita harapkan selama ini bersih. Ternyata di dalam lingkungan BPK sendiri ada yang tersangkut. Nah, ini yang kita sesalkan. Nah, namun harusnya dari samping penindakan-penindakan yang tegas terhadap korupsi, dan dicari orang-orang yang tentunya integritas untuk BPKPK, dari awalnya. Saya ingin masuk sekolah-sekolah aja, mulai dari sekolah dasar. Kalau ingin masuk sekolah favorit, itu kalau nggak punya dekingan atau nggak punya duit, sulit untuk masuk. Nah, jadi anak-anak kecil itu sudah terbiasa dari bawah, sudah terbiasa, tercium dengan bau-bau korupsi, bau-bau suwa, bau-bau asu, segala macam yang betul-betul akan menjuruh mereka nanti, setelah jadi akan jadi koruptor. Nah, ini yang perlu disadari oleh bangsa ini. Marilah sama-sama kita sadari, mulai dari diri sendiri. Jangan menyuap, jangan apa gitu lah, kalau ada urusan. Kita kerjakan dengan selesai. Tapi betul, sekarang itu kan ada waskat. Kalau waskat dulu, pengawasan melekat. Kalau sekarang, wajib store kepada atasan. Nah, ini orang untuk beli pejabatan, harus waskat. Ini yang repot. Kalau mereka nggak bisa store kepada atasan, mereka nggak akan ada jabatan. Sekarang penilaian, bukan kinerja yang dinilai. Tapi waskat. Dan IPK. Terima kasih, Bung Leo. Mudah-mudahan kita sadar dengan ini. Amin. Kita berterima kasih untuk pendapat Anda, Pak Edward, dari Curu Penggulu. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Edward, masih ada pemirsa Metro TV. Kali ini dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Metro. Selamat pagi, Pak Bion. Silahkan, Pak. Pendapat Anda, Pak. Ya. Selamat dulu, saya ucapkan kepada media Indonesia, dari Ketua PRON Pemuda Marhaim Indonesia, Doktor Bionida S.A.H.N.A. Pengacara. Begini, Leo. Ya. Bang, begini. Ya. Pertama, yang menjadi sorotan yang sangat universal adalah satu, Presiden Republik Indonesia. Presiden ini sudah masuk dalam kategori melanggar konstitusi, yaitu TAP-MPR, dengan kita coba melakukan reformasi total dalam skala aspek hidupan. Presiden sudah melanggar undang-undang. Nah, BPR segera untuk membentuk tim handal dalam rangka menggeret Presiden dalam sidang umum MPR, yang satu, dalam pendidikan hukum. Kenapa, Pak? Kedua, ini kan undang-undang kita, ini kan Presiden mendukung terhadap undang-undang tidak independensinya KPK. Keliru besar, Jokowi, mendukung undang-undang itu. Sementara penegakan law enforcement adalah penegakan hukum yang berkahadinya, pihak miskinia riwat kolom, katanya Mas Leoban. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, dalam hal ini, saya selalu mengatakan di Metro ini, Mas Leoban, bahwa bukan tidak ada penegakan hukum yang sifatnya tidak efektif. Karena hukuman baki itu menjadi efektif yang paling didakuti rakyat, yang paling didakuti oleh negara seluruh dunia, dan melakukan amantemen terhadap undang-undang perampatan hak. Baik, terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat, untuk pendapatan Anda, Pak. Selamat pagi. Kang Ade, tadi para pemirsa mengatakan memang betul bahwa korupsi ini harus dilawan, tapi pertanyaan besarnya kan, apakah sikap yang sama masih ada pada kita semua? Juga termasuk para pemimpin kita? Ya, saya kira harus ada ya. Seperti tadi saya katakan bahwa Capres 02, misalnya Prabowo Subianto, ini menegaskan untuk memerlukan korupsi harus menaikkan gaji pejabat. Terutama pejabat-pejabat yang memang megang proyek yang tinggi. Sebenarnya kalau kita lihat dari undang-undang ASN, itu jelas kok. Kalau pejabat atau ASN itu yang banyak pekerjaannya, kuantitas pekerjaannya banyak, secara kualitas juga tinggi misalnya, itu ada yang namanya remunerasi. Ada yang namanya tunjangan kinerja. Dari situ kan jelas, hitungannya jelas di situ. Nah, artinya bahwa pemikiran untuk menaikkan gaji pejabat dalam rangka mencegah korupsi ini tidak tepat. Sarana sudah ada, undang-undangnya sudah ada. Jadi, bagi ASN yang memang pekerjaannya berat, resikonya juga berat, itu ada ketentuan yang memang mengaturnya. Yaitu dapat remunerasi juga. Begitu pula penegak hukum juga. Ada remunerasi juga. Sampai pada Hakim Agung. Jadi, menurut saya, harus kita singkirkan pemikiran itu. Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun sistem pemberasalan korupsi dari hulu sampai hilir. Dan lagi yang tidak boleh kita lupakan adalah dari aspek pendidikan. Karena lembaga pendidikan inilah, tadi juga disinggung oleh Pak Edward dari Jambi, lembaga pendidikan hari ini, ini menjadi lahan subur korupsi. Contoh tadi misalnya, dari SD mau ke SMP, ini juga ada uang masuk, ada uang membeli kursi. Harus ada orang dalam. Harus ada orang dalam. Kalau nggak order, dia pakai uang. Ini fenomena yang memang sudah diketahui secara umum. Sampai masuk kampus juga begitu. Pergantungan negeri juga. Pertanyaannya adalah, apakah benar-benar kita mau melawan korupsi? Karena saat ini kita punya ancaman hukuman mati kepada koruptor, tidak pernah dijatuhkan. Kita mengatakan bahwa koruptor takut miskin. Undang-undang perampasan aset tidak pernah dijadikan. Kita masih mau melawan korupsi, tidak? Kita harus didadah dulu, Kang Ande dan Pusat, tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Kang Ande, ada, kalau tidak salah, tiga ya kejahatan luar biasa di Indonesia. Terorisme sudah ada yang dihukum mati, narkoba sudah ada yang dihukum mati, korupsi katanya kejahatan luar biasa belum pernah ada yang dihukum mati. Lalu Undang-Undang perampasan aset berkali-kali disebutkan boro-boro akan ada, diusulkan saja pun tidak. Jadi pertanyaan besarnya, kita ini memang masih mau melawan korupsi atau pura-pura saja? Ya, pertama adalah yang harus kita tegaskan, pemberantasan korupsi ini harus ada political will ya. Tidaknya dari eksekutif, tapi juga dari yudikatif, kemudian juga dari legislatif. Jadi terkait dengan perampasan aset, saya kira juga mudah-mudahan nanti anggota DPR yang baru ini, ini mempunyai komitmen untuk bagaimana perampasan aset ini terwujud ya. Nah, tetapi yang paling penting lagi adalah secara pendidikan. Nah, pendidikan ini menghasilkan orang-orang yang memang akan menjadi pejabat, orang yang memang diharapkan menjadi pemimpin. Ini harus betul-betul diperbaiki. Saya masih ingat dulu, Aleo, bagaimana lembaga pendidikan ini diinisiasi oleh KPK ini membuat warung kejujuran. Dari mulai SMP sampai SMA. Tetapi sampai sekarang ini sudah tidak terdengar lagi. Karena katanya banyak yang rugi, banyak yang ngambil, tapi tidak bayar. Nah, ini menurut saya budaya yang memang harus betul-betul secara kultur, itu harus dibangun ya. Jadi penegakan hukum tidak hanya secara law enforcement, tapi juga secara budaya, secara kultur, itu harus betul-betul diciptakan. Jadi ekosistem pemerasaan korupsi tidak hanya dari sisi hukum, tapi pendidikan, ada kultur. Dan juga yang paling miris menurut saya adalah kita ini tidak memiliki mindset yang sama, visi yang sama. Contoh misalnya, bagaimana seorang terpidana yang masih menjalani hukuman, hukuman penjara, ketika meninggal, ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Malang. Padahal yang bersangkutan adalah terpidana korupsi. Ini juga aneh. Kalau kita prespek kembali lagi, zaman order baru kegegir juga. Bagaimana pejabat Pertamina korupsi, waktu itu sangat-sangat fantasis nilainya, kami kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ini juga sehingga mantan Kapolri, Hugang Santoso, Pak Hugang, ini tidak mau dimakamkan, saya tidak mau. Karena di situ ada koruptor, dimakamkan Kalibata. Begitu juga Bung Hatta, Bung Hatta tidak mau dimakamkan, saya tidak mau dimakamkan di situ. Akhirnya beliau dimakamkan di Tanah Kusir. Artinya bahwa, contoh, teladan ini harus betul-betul dari pimpinan, tanpa teladan ini tidak mungkin. Teladan tidak bisa hadir begitu saja, tapi harus kita membuatkan sistem hukum standar etik yang tinggi. Standar etik yang tinggi di KPK misalnya awal-awal, itu dijemput ketika misalnya panitia seminar mau menjemput komisioner, atau pimpinan KPK yang lain di bandar, itu tidak mau, tidak mau saya dijemput. Berangkat sendiri, jalan sendiri. Saya ingin naik online saja, jalan sendiri. Seperti itu. Ditraktir di mana ketika didari, tidak mau. Bawa minum sendiri. Bawa minum sendiri, sampai segitunya. Jadi maksud saya adalah, problem kita di Indonesia terkait dengan korupsi, tidak hanya hukum yang lemah, tidak hanya efek betulan yang tidak ada, tapi juga standar etik yang rendah. Nah, etik ini menurut saya sesuatu yang memang harus di atas hukum. Hukum berenang di samudera etik. Jadi menurut saya etik ini bukan sesuatu yang memang diolok-olok. Endasmu etik, endasmu etik. Itu saya kira harus kita jauhkan dari pikiran kita. Jadi etika dan hukum harus sama-sama tinggi saja. Bahkan etik lebih tinggi dari hukum. Kita harapkan kita benar-benar berenergi untuk melawan korupsi ini. Kang Ade Alawi, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Kak. Pagi, Leo. Pemirsa publik, Anda dan saya tentu ingin KPK kembali bertaji dan menjadi lembaga yang ditakuti seluruh koruptor maupun calon koruptor yang ada di Indonesia. Termasuk para birokrat korup yang saat ini berkeliaran di lembaga publik yang baru saja disurvei KPK. KPK memang berhak menyebut hanya 13% lembaga pemerintah yang andal dari godaan korupsi. akan tetapi jangan-jangan KPK tidak termasuk di dalamnya. Saya Leonor Samosi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.